Ya halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah ya Dan di konten kali ini, aku mau buat tutorial Bagaimana cara potong kancingan jok Biar joknya itu rapet sama tangki ya bro Kita coba lihat nih, ini contohnya bro ya Ini joknya bener-bener nempel sama tangki bro ya Nih, gak ada geronggongan sedikit disini tuh gak ada Kebanyakan kalau modifikasi site review yang gak dipotong kancingannya ini bro Otomatis sebelah sini tuh agak manga kayak gini ya bro ya Kayak si punya motornya kameramen bro Nah ini kan mulai masuk project motornya kameramen ya Katanya dia ini suruh copy paste lagi bro Kancingan joknya bro Contohnya ini bro ya, ini motor kameramen ya Tangkinya ini belum dimodifikasi kancingannya bro Coba lihat bro, ya tuh ya Geronggong banget bro Apalagi ini joknya ini sudah ambles nih Gak tau kenapa loh Ron, nih Ya sebelah sini tuh kelihatan banget tuh ya Legok sini ya Mungkin lo yang kemarin lo beli motor ini orangnya gedut kali ya dude Ya Ron Nah ini sampai kayak gini nih Mungkin untuk ngangkut 30 kental kelihatan Belet tangkinya nih bro Nah jadi yang akan kita potong-potong itu Tangkinya ini ya bro ya Bisa dilihat sendiri ya Tuh, tuh muka aku yang matanya kelihatan disitu Ron Kelatan disitu ya Keliatan tuh ya Kalau punya si Ultraman ini gak bakal kelihatan bro Soalnya udah dimodifikasi di bagian kancingan joknya ini bro ya Jadi kuncinya tuh disini Kalau mau, tangki sama jok Ini bener-bener nempel Jadi kuncinya disini nih bro ya Jadi kali ini aku mau buatin yang seperti ini bro ya Nah ini yang akan kita project Motor kameramen ya Suruh copy paste lagi untuk joknya bro Dan disini pokoknya udah aku sediain alat-alatnya bro ya Ada bar Ada grandra Terus ada banyak ini Ada pendel juga disini bro Ini pendelnya Ini ada relet kereta Ntar untuk mendel-mendelnya ya bro Jadi sekarang gak usah bakal lama Kita copot dulu Ini bro joknya si kameramennya bro ya Kita copot dulu Mau modifikasi ini bro Jangan di skip-skip nontonnya bro ya Ntar gak tau ini trik-triknya gimana ya bro ya Jangan di skip-skip bro oke Curuh copy paste ini Dan gue kemarin udah copy paste bodinya ya Ron ya Sekarang minta joknya minta di copy paste lagi nih bro Gak apa-apa ya Kan buat inspirasi juga gitu bro ya Ini di khususnya untuk modifikasi ya bro ya Ini bro sudah lepas ya bro ya Nah ini ntar Ini juga harus dipindah nih bro ya Jadi gak disini Kita pindah ke bagian depan sini ntar bro ya Tapi ini harus rusak ini gak apa-apa Ron Dirusak aja gak apa-apa Yang sebelah sini ntar kan dibuka ya Dibuka terus dibikin lubang lagi bro Nah ini ya Jadi kita ke yang ini dulu bro Yang kuncinya yang disini bro ya Pokoknya ini dirubah Joknya juga dirubah bro Kita rubah kancingannya dulu ya bro ya Kita rubah kancingannya dulu ya Ini juga harus dipotong nih Ron Ntar Ron Yang sebelah sini nih Ini kalau dipotong ini ganggu bro Ini kalau gak dipotong ya bro Kita coba tempelin kesini Ya pasti masih geronggung bro Karena nyaduk ini bro ya Nah tuh kan ya Nggak nyaduk ini kan Nggak nyaduk ini ntar dipotong nih bro ya Nggak bisa masuk ini bro Jadi kita mau buat yang seperti ini Kita ke sini dulu bro Kita samain sama punya Ultraman-nya bro ya Nah ini kan udah pendek banget nih bro ya Jadi harus dipotong juga ya Kalau gak salah segini bro Potongnya Nah ini yang lagok-lagokan ini bro Nah disini ya Ntar kita motongnya segini Garis ini Segini potong Terus ditutukin lagi bro ya Lalu dibikin lubang lagi bro Di depannya lagi bro ya Jadi yang ini tuh Nggak pakai lubang Yang bawaan ini Nggak pakai bro ya Nah kita langsung aja Pukulin apa gimana nih run Potong dulu kali bro ya Yang sebelah sini Potong lalu dipukul-pukulin you bro Yuk kita potong dulu ya bro ya Ini tutorial ini bro Khususnya di modifikasi Satria FU ya bro ya Di channel ini bro Kita lanjut potong ini dulu bro ya Ini bro Kita grain draw dulu bro ya Yuk Eh ini jangan lupa kasih ini bro Ntar panas ini bro ya Nah ini yang harus dipotong bro Ingat bro ya Sebagian ini bro ya Yang sini lagukan ini Nah lurus ini Potong segini ke sini bro Jadi yang belakang ini hilang bro ya Aduh-duh-duh Kecepit dulu Anjir-anjir Kecepit bro Nah gini ya bro Yuk kita potong ya Jangan lupa Bismillah bro Biar nggak salah motong ya bro ya Kayaknya ini udah bisa potong ini bro Kita coba pukul ya bro Nah ya kan ini udah copot nih bro Nah ini dibuang ini bro ya Ini nggak terpakai yang ini bro Kita pakai yang depan doang nih bro Yang untuk kancingannya dari lubang ini ya bro ya Nah ini udah sip dipotong ya bro Jadi yang selanjutnya Kita coba copy paste dulu nih bro ya Nah kayak gini bro ya Nah ini kan udah sama nih potongannya Yang ini sama yang ini ya bro ya Udah sama Kita tinggal ini bro Tinggal ngelubangin lubang baut yang ini ya bro ya Kan ini dipindah nih bro Jadi kita copy paste ke sini bro ya Dua ini ya Yang harus dilubangin Kita coba pukulin dulu Ini miring-miring nggak nih Oh yang dipukulin yang sebelah sini doang nih bro ya Jadi ini tuh rata kesana ya bro Yang ini kan belum rata nih Masih melengkelung kayak gini bro ya Jadi dipukulin ini bro Pukulin bro sini bro ya Nah ini bro Pukulin ini ya Pukulin Pukulin run Pukulin run Pukulin Nah ini bro ya Nah ini udah Jadi kayaknya Cuman ini doang yang dipukulin nih kayaknya bro Ya soalnya ini udah keliatan sama ya Coba lihat nih Sama ya Nah ini ya Sama ya Jadi benggelong-benggelongannya juga sama Jadi ini cuman tinggal ngelubangin doang ini run Kita copy paste ini aja ya Kita lepas juga ini Kunci 10 nih bro Lepas juga nih ya Nyamain lubangnya bro Biar nggak beda ya bro ya Biar sama ini bro Namanya copy paste yang nggak berbeda ya bro ya Pasti sama ya bro ya Copy paste gitu bro Bukan ngopi ngeteh Anjir anjir Sehabis ini ntar tinggal bikin lubang yang di dalam ini ya bro Di dalam sini ntar Nah ini ya Jadi ini dua lubang ini bro Ini tuh udah pindah ya bro Yang bawaan tuh ini bro ya Lubang ini sama ini tuh bawaannya bro Tapi ini aku udah pindah ke depannya bro ya Jadi harus dipindah Kalau nggak ntar Nggak jadi bro ya Nah ini Yang punya ko ya Terus yang ini punya kameramen Tuh ya Sama ya potongannya ya Bukan Eh kok agak jauhan Enggak run Nah ini udah sama nih Jadi tinggal bikin lubang disini ya bro ya Kok kayak gedean punya lo ya run Masih gedean punya lo ya sebelah sini ya Tapi nggak masalah nih bro Kita yang penting lubang ini dua ya Harus sama bro Lubangnya harus sama bro Jadi diukir-ukir dulu ya bro ya Biar nggak berbeda ya bro Nah tadi udah gue siapin mata bor Ini ngebornya ntar ya bro Jadi tinggal lubangin aja ke sini bro Biar dalamnya nepak ya Nepak nggak Uh nepak bro Harus pas sih bro ya Jangan sampai miring-miring ya bro Ntar kalau miring-miring Nggak pas jadinya bro Nah ini bro ya Dua ini ya Satu Dua sama ini bro ya Jadi di Emote-emote ini bro ya Dipasin ini dua nih Ini sama ini bro Oke sip Yang selanjutnya Kita lubangin ya bro Ini pemotongannya udah sip Jadi tinggal di lubangin doang nih bro Ini bornya ya Ini untung aja ada Berukuran yang ini bro Mata bornya ukuran 10 ini Tadi nemu di gudang ini bro Kemarin yang untuk ngebobor itu Nggak ada soalnya bro Untung aja ini nemu di gudang nih bro Ini nggak taunya ini Untuk ngencengin ini Nggak ada nih bro Yang kuncinya yang munter-munter disini bro Nggak ada Jadi pake manual aja ya bro Kita pake battle gini bro Mudah-mudahan kenceng ya bro Soalnya kuncinya nggak ada bro Manual ini guys Kayak ngelepas baut lanas ya Kayak gini bro ya Tapi kalau ini ngencengin bro Anjir Anjir-anjir Loh Palan pada Tompra Leporki run Battle run Oke lah ya Kenceng lah ya Kita coba cek bro Putir dulu bro ya Ini hidupin Nah ya Udah asyik ya Oke run Tadi mana run Nah ini bro ya Jadi di lubangin bro Selanjutnya ya Ming Ming Ambilin itu Ming Balok kayu Ming Yang kecil Ming Untuk damparan lembur Ming Nah ya sip Ceming 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 Lah koknya lo Ming disini Ceming Anjir-anjir-anjir Oke bro Kita lanjut ngelubangin ini ya bro Bismillah bro Oh ini gak mau masuk Ini run Oh soalnya tadi ada yang kecil banget Di ujungnya nih bro Masuk gak Ada yang kecil banget Di ujungnya Anjir Bentar Ini mau liat di Ini di ujungnya nih bro Ya ada yang mentir Cilik banget Ini gila Makanya Di beroram laku Anjir Tuh ya Kecil banget nih bro Kita pukul aja Bagaimana nih Digirin aja ya Ntar dulu ya bro Ini buang pucuknya doang bro Ini Ming Pucuknya nih bro Udah lah ya Ya sip Pucuknya Anda ngantil-ngantil Cilik banget bro ya Kalau ini mungkin Udah masuk ini bro Jangan lupa Bismillah ya bro Tapi harusnya nih Lebih lancip lagi Ujungnya nih Tuh kan ya Pada lari Gakak ada pucuknya guys Lari run Turun Gimana nih run Harus dipukul dulu Ming Ambilin battle Ming Yang untuk ini Ming Untuk ngepasin ini Ming Gak pake ini aja deh Bisa coba ya Kita harus Ini dulu bro Ngepasin dulu Biar gak lari-lari Kayak tadi Pucuknya dibuang Pada lari-lari bro Wah kapur Melayu guys Ada gak Ming Yang lebih itu lagi Ming Ini Kayaknya masih bagus nih bro Ini masih bagus nih Gak dipake untuk battle-battle Kayaknya nih Harusnya nih Udah anget Ini bro Tapi ini kok Palaan dibuang pucuknya Gak ngepas sih bro Soalnya tadi Ada pucuknya sedikit banget Di ujung sini bro Ini pelan udah dibuang Palaan lari-lari nih bro Nah ini ada lubang nih bro Tuh Tadi soalnya untuk Bikin clamp itu ya bro Untuk metralightingnya bro Gak ada Ming Terus ini gimana ya Tuh Lari-lari Tuan Cepat dibikin Dibikin lagi Bisa gak ya Dibikin lagi bro Coba ya bro Kita coba Bikin lagi ya Bikin lagi Ming Bikin lagi Cuman yang gak terlalu Lancip banget Renggan lancip banget bro Kita bikin lagi Yang gak terlalu lancip bro Dibikin lagi Coba nih Sekarang kayaknya udah Bisa netap ini bro Coba ya Ini udah sedikit lancip tuh ya Udah sedikit lancip ya bro ya Sekarang Bismillah Semoga aja jadi bro Ini run Ini run Mereng-mereng sih nih run Masih lari gak? Oh masih lari bro Biar gak lari-lari Gimana nih ceritanya nih run Oh anjir anjir Melayu-melayu Ini bolongannya Kemana nih anjir Tuh masih lari Ming pegangin sini Ming Lo disebelah sana Ming Disebelah sana Ming Kita suruh si ceming pegangin Biar tangan gue dua ya Langsung nempel kayak gini Mudah-mudahan Bisa nih Ming kan Ming ya Ming Iya Biar gak lir-lari bro Lah masih lari Ming Bisa banget bikin mata burung bagus Biar tangan gue Nah sekarang kita coba lagi bro ya Bismillah Mudah-mudahan jadi Ming Hajar lagi Ming Ini udah pas nih bro Biar tangan gue Ming ke Ming Jangan lir-lari bro ya Warpasa run Bore run Kok gak masuk ya guys ya Ini padahal Udah ini banget tuh Lancip banget bro Panas lagi nih Tapi kok aura landap ya bro Gak landap ini guys Coba yang satunya lagi Ming Coba yang satunya lagi Ming Nah sebelah sini Ming Nah ini Ming Yang putih-putih nih Ming Sampai ini kurang rata ya Mukulinya bro Tapi kayak kurang rata sih Gak nggak masuk bro ini gimana ceritanya ya iya panas banget ini juga nggak landep banget ini kok bisa kurang landep ya Ming iya kalau bro ini bro kita coba grinder lagi bro kita papakin lagi coba ya selamat menikmati oke Ming jangan menyerah Ming gaskan lagi Ming kira-kira sekarang bisa nggak disini dulu ya aduh kalau mayu Ming aduh hati-hati ini Ming kalau reda-dia anjir dipakakirun iya maksudnya lancip tapi ini kan udah rusak ya ini bro udah rusak ini bro mata burunya bro mata burunya udah rusak ternyata bro bikin lagi bro manual ini bro ya 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 selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sekarang jadi nah ini baru pasang ini bro ya ini baru pasang ini masuk dalam tuh jadi harus pelan-pelan nih bro alon-alon guys aja banter-banter bokledes bro ya santuy aja bro santuy bro santuy aja bro santuy aja bro gancet Ming santuy Ming panas Ming santuy 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 nanas nanas ada di kebun kalau ini panas ya Ming wah hancur ya bro wah tinggal yang satunya lagi ya santuy Ming hati-hati peganginya Ming langsung ceming mau megang Ming cengen Ming agar kalau udah mau masuk lepas langsung aja Ming muter Ming bahaya Ming susahnya susahnya Ming ah lo mending begini Ming gimana ya sini kaki lo injok Ming injok pake kaki Ming injok pake kaki Ming injok pake kaki Ming nah sini injok pake Ming nah gitu ya biar ini ntar kalo muter gak ngenain apa-apa Ming nah kan aman aman bro aman aman udah lepas nih oke ya lepas ya kunci 10 nya mana bro tadi kita coba pasin dulu sama ini bro lubang ini bro ya udah masuk belum gitu wah kurang gede kurang mingkup sending bro tapi ini kan yang ini gitu kan kita yang ntar yang ini beda gak masalah beda sedikit banget bro ya nah ini juga harus dibuang ini Ron nah ini ya kita bongkar ini gak apa-apa Ron gak apa-apa lah besok tinggal itu aja bayar ke tuang itu kalo gak kaki doang kalau mau sama ininya kemarin gue mereges doang terus sama ini 20 ribu kemarin bro untuk si legendnya bro ya gue bongkar-bongkar dulu pake yang kecil banget ini bro terus bongkar ini juga ya bro ya ini joknya warna hitam punya lo apa? punya si bocil lo ketukur-tukurannya lo kan kemarin yang warna biru iya kok tiba-tiba berubah jadi hitam kayak gini di bawah bocil ketenya gitu bocil bocil langsung kabur iya bocil sama aja kayak ngancurin body dragon langsung ngilang dia bro kemarin ngilang beberapa hari ya ya kesini lagi bro si bocil bro jadi tukang jok ini run kayak gini run tukang-tukang jok run ini di lemor lo apa gimana nih? oh ada kliknya sebelah sini bro nah ini ada klik sebelah sini juga ada kliknya nih bro nah ini ya tuh ya kelahatan kliknya ya bro ya buang dulu nih bro tutorial yang sangat bermanfaat ini ya bro ya dikit lagi dikit lagi nih nah mungkin udah udah keluar nih coba buka apakah masih ada kliknya ada yang sebelah sini bro kita harus bongkar juga ya tapi gak terlalu banyak sih cuma depannya doang yang dibongkar kita harus merubah lubang ya bro kalau lubang untuk malam jumat ya satu aja ya bro ya oke matrasnya kok kecil banget punya lorun iyalah ini bro matrasnya ceper banget ya ini cuma satu cm kayaknya bro tuh ya kalau punya Ultraman masih tebel dua kali lipatnya ini bro di Ultraman nya bro nah ini harus di ubah semuanya nih bro kita coba black gini ya bro nah ini di lem ini kan duh di lem ini nah ini ini yang bendol-bendol ini bro kita buang ya ini bro ya ntar diambil bautnya juga bisa atau enggak kalau ini beda baut sih bro beda baut ini bautnya yang biasa aja nih bro pokoknya yang ini dibuang ini bro itu kurang kurang panjang bro satu satu ini lagi ya bro aduh aduh laran enjir aduh laran enjir satu lagi bro nah ini mungkin udah sip nah udah longgar nih bro tuh ya nah ini dia bro ini harus dibuang ini bro ya atau enggak dipukul aja kayaknya udah keluar deh punya gue dulu kayaknya udah keluar coba ya coba ya bro ya kita pukul ke bawah nah wah masih keras nyata bro kayak gini ya punya gue kemarin ya gerenda aja lah ini ya run ini dua-duanya kita gerenda aja bro ah susah banget sih run kayak gini bro kita gerenda aja bro ya yang ini kita gerenda aja bro ya sekarang kayaknya udah bisa keluar ini bro kita coba pukul ya bro nah tinggi sama si pek ini bro nah gini ya kita ada ketinggian ya udah keluar nih run kok dari sini bro nah udah keluar nah udah keluar nih bro jadi bohnya tuh kayak gini bro ya wuhh wujudnya nih nah ini bolong nih run satu run nah ya kan bolong kan yang satu lagi ya bro ya jadi sama kayak tadi bro digerendain ya bro digerendain lagi bro digerendain lagi bro digerendain lagi bro sekarang kita coba pukul lagi bro apakah sudah keluar keluar gak masih kenceng banget nih bro yang satu nih tahan ini gimana tahanannya ini wah gak aduk lagi bro pakai gini ya nah udah tuh makerut nah dua ini dibuang ya bro ya kalau ditutup lagi ya gak masalah nih kan bendoranya hilang nih tapi harus bikin baut lagi ya bro ya di depannya lagi bro jadi jangan sampai salah lubang ya bro ya kayaknya bisa nih run dipakai lagi run pakai gini aja ya kita coba kita coba kalau bisa pakai yang ini bro tapi ntar masuk ke dalam kayaknya gak jadi sewanya bro harus gede banget lubangnya udah pakai yang 10 aja run kalau ada run nah yang kayak gini aja nih nah ini masuk pas banget ya soalnya nih board ukuran 10 tadi bro kita cari satu lagi ya nah ini kok beda baut sih 10 nah ini udah 10 10 yang 10 lagi run mana run sorry lagi bro disini bro nah ini ada ya tuh 10 yang pendek aja nih bro kayak gini gak masalah ntar di dalam gak bakal keliatan nih bautnya run apa lo mau pakein probel lo mau beli probel aja besok run 25 ribu gak keliatan dalam sini run hahaha gak keliatan bro nah yang satunya lagi bro kita harus buang ini juga ya bro ya jadi kita lanjut buang ini bro ya oke itu sebelum lanjut jangan lupa ngudut dulu bro soalnya dari tadi gue opening belum ngudut ya bro ya kita ngudut dulu bro oke namanya modifikasi ya kayak gini ya bro ya kita harus kreativitas kita ya bro ya gak perlu model gede-gede ya runnya di sirun kan ini pake yang bawaan kayak gini gak usah model gede-gede cuman model kreativitas aja ntar jadinya bagus banget bro ya kayak gini nih bro model-model minimnya runnya ini runnya model minim guys ya tapi hasilnya ya memuaskan ntar besok liat aja makan ya bro besok ya jangan lupa yang belum subscribe maksudnya subscribe ya guys ya yuk kita lanjut potong ini bro mesin motor anda penuh dengan kerak susah ngebersihnya sini gue kasih tau rahasianya ini adalah kapino antirus cairan pembersih kerak yang sangat ampuh gak percaya yuk kita buktiin langsung aja jadi gampang banget penggunaannya bro tinggal disemprot-semprotin aja seperti ini bro ya dan bisa liat sendiri ini sudah bereaksi bro ya ini cuman disemprotin doang bro hasilnya bro ya ini kapino antirus ini guys bisa liat sendiri hasilnya ini cuman disemprotin doang bro ya dan disikat pake sikat yang seperti ini kalau yang mau lebih bagus lagi pake sikat yang agak kasar sedikit ya bro ya kalau kurang tambahin lagi aja bro yang banyak bro ya ini penuh dengan kerak karat kayak gini bro ya kotoran semuanya nih masih ngumpul disini bro ya cuman disemprotin doang bro ya wih dih mantep banget nih bro dan cuman disikat doang kayak gini bro ya udah pada luntur sendiri bro kotorannya bro ih ngeri kali ini si kapino antirus ini bro ya ini baru satu kali nih bro ya jadi kalau mau yang lebih bagus lagi ini kita coba berkali-kali ya bro ya dan liat hasilnya guys saya sudah disemprot pake kapino antirus cairan pembersih karat dan kerak yang sangat ampu buruan di order sebelum kehabisan hanya di tiktok shop michael setiawan oke guys ya ini udah lumayan rapi ya bro nah ini kan udah papras nih ya jadi tinggal kita ngepaskin aja kancingan yang tadi mana dulu nah ini ya udah udah cek lalain di mode guys ya mode dulu bro nah gini aja udah sip ini dong tinggal ngebaut doang ini dong jadi jangan sampe miring-miring ya bro kita coba liat dulu nih punya Ultraman nya bro jadi gimana ya nah ini nah ini ya jadi kita coba papasin dulu oh ternyata gak ini dong gak terlalu maju banget ya bro ke sini ya bro nah kita coba ukur dulu ke tanky nya bro sini bro nah yang ini aja bro yang gampang nih bro punya Ultraman bro nah kita coba cek dulu ya jangan sampe salang lubangnya bro ini kan lubangnya sama nih tinggal nah ini doang bro nah ini ya jadi tinggal nempelin aja bro nah ini ya lihat sendiri ya rapet banget ya bro ya gak kelihatin kan di sebelah sini banyak-banyak gak kelihatan kelihatan run karena ini kegajal sebelah sini run pokoknya ntar rapet banget nih jadinya guys nah ini tinggal ngepaskin aja nah mau dipaskin ke depan sini run ini namanya ini ya pastinya jadi segini bro ya jadi segini bro jaraknya kita coba lihat yang belakang nah jadi segini bro nah segini jaraknya ya ini sama ini nah pres bro kayak gini bro sudah kita ke sana lagi bro kita mau ngelubangin yang ini bro ya sini lagi bro ini sebentar lagi jadi ini bro ya wah ini ntar harus dipotong juga ini run tancing ini biar gak gadul ya lihat potong semuanya aja deh oke bro tinggal ngelubangin aja bro ya jangan sampai miring-miring ya bro lubangnya bro kita pasin dulu kenang kiri ya bro jangan sampai miring-miring ya kayaknya udah pas jadi tinggal ngebor aja jadi tinggal ngebor aja tadi ada ada bornya nih run gini bro kita kasih ini dulu bro di dalamnya bro ya cuwak-cuwak bro gua tanda ya bro nah gini aja lihatnya gak nah ini kan ya ini dua nih bro eh kok kayak miring-miring run coba ukur lagi ya ntar apalah jadinya miring-miring bro enggak sih ininya yang melewet ini run pas sini run sini tuh ini gak melewet ini melewet pas sini run jelah kita lubangin aja bro sini bro ini bismillah bro hmm gulung run nah mahimlah ini guys hmm hmm bolong guys kita coba lihat lubangnya ya kok lubangnya sebelah sini banget run emang sininya miring-miring apa gimana ya run eh yang ini bro ini bro lupa bro kita coba pake buat yang ini wih ini gak jadi bro yang tadi nih bro yang probolnya nih ya run ya ini probolnya si shiru nih guys kayak gini kok kurang gede guys kita lubangin lagi agak lebarin dikit ya bro kual kual gini kanan kiri bro biar longgar ya bro dua-duanya nah ini udah berlubang gede bro tinggal masukin aja bootnya satu dua dua ya dan tinggal dipasin aja disini bro pasin ini run satu masuk yang satu belum masuk bro nah ini kurang gede nih run lubang ini run ngepres banget run ada murnya ada murnya gak ya ini mur buat berapa nih sepuluh ya ini bro ini harus dimukul lagi nih run biar nempel run sebelah ini run ntar aja deh ini lubangnya udah jadi nih bro ya lubangnya sudah jadi bro ini tadi T10 nya gak ada pun run kurang T10 gak ada guys kurang masuk ini ini kurang gede soalnya nih bro lubangnya kurang gede bro kita coba punjir lagi maksudnya gak lubangnya kurang gede ternyata guys sabar guys ya sedikit lagi jadi nih bro kurang sedikit lagi guys sedikit lagi guys semur ntar dikasih mur lagi lah ya bro nah ini bro udah jadi bro ya tinggal tutup aja udah gak keliatan gue ya lubang-lubang ini bro keliatannya nah ini gini bro nah ya kan ceper banget kan ya kancingannya sini kita coba pasang lagi run ke sini run wah ini lah run harus potong dulu run ya kita potong kancingannya dulu sambil ngecut sudut bro dide mati-mati baik soalnya guys mati dide bro yang terakhir tinggal ini doang bro motong ini doang ya yang kancingan yang di tank ini kita potong aja biar gak nyerandu bro ini bro ya potong aja ya dis miliar merahim bro ini langkah yang terakhir bro ya tinggal gaduh jadi tinggal disongkel aja pakai dry pakai tanginnya bro nah gini ya nah terputus ini ntar tinggal dirapin doang bro dan tinggal yang satunya lagi bro ya tinggal yang satunya lagi bro nah gini ganjol ya biar enak bro yuk satu lagi bro nah ini ntar tinggal ngerapin aja bro ya kita coba cek ya pasang kira-kira gimana jadinya tuh merenggin yang jadinya manjol nah gini bro ya bisa lihat sendiri bro wow ya rapat kan tuh run rapat run anjir triknya sangat mantep kali ini guys ya bisa dicontoh ini bro ya tutorialnya ya kita coba pasang ini ya tadi mana run kancingnya run kancingnya ini bro ya ini botnya kita coba pasang ya bro hmm hihihi lumiring bro kenceng banget sih ini si sirung ini sebelah sini bro pasang run kiri kita coba tutup lagi bro dan lihat hasilnya guys ya tuh ya rapat ya tuh sedikit banget tuh yang kelihatan bisa soalnya ini ini udah dekok bro ya bukan ininya yang nggak jadinya sudah dekok bro tuh ya bisa lihat sendiri ya tuh sebelah sini legok bro ya legok kesana tuh ya jadi ini udah jadi banget nih bro tutorialnya bro ya bisa lihat sendiri ya tuh ya tuh ya rapat kan ini ini segera nih jadi ya tutorialnya cuma kayak gini doang bro yang dipotong tuh ininya bro ya kancing ini bro biar tanknya nempel gitu sama body ini ya bro sama jognya nempel bro kanan kiri nempel ini tinggal diperbaikin doang terus memperbaikin ini juga yang kurang rapi tinggal diperbaikin doang bro udah jadi kan nah kalian bisa lihat sendiri ya bro ya tutorialnya gitu biar tanki sama jok ini tuh nempel Jadi seperti ini tutorialnya bro ya Dan mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat Bagi kalian yang nonton ya bro ya Terima kasih banget yang sudah menyaksikan sampai selesai kayak gini Aku mohon pamit Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax